assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua bertemu lagi dengan channel kami basri motor channel oke pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ya di sini ada yamaha mio ya ini mau saya ganti seal shocknya ini karena rembes ya nah kebetulan ini ada kendala di bagian baut L ini nah ini ketika kita lepas itu sangat sulit ya jadi cuma baut yang di dalam itu cuma muter-muter aja kita coba dulu ini biasanya kan langsung kena ya ini cuma muter-muter seperti ini ya Nah untuk cara mengatasinya gimana ya kita lepas dulu ini kita lepas nah disini ada baut 14 kita lepas dulu nah untuk selanjutnya nah ini baut L ya ini baut L kita lepas pakai kunci ini ya teman-teman nah ini ini obeng ketok obeng ketok yang udah rusak ya Nah ini kita bikin seperti ini ya dipotong sebelah sini nah kebetulan ini pas di disini nih kunci L ini langsung saja kita praktekan nah seperti ini ya ini kita pukul ini seru ya nah ini agak sulit ya teman-teman ini tidak cukup pakai ini kita lepas dulu ini bagian ini ya ini udah saya kita lepas terus kita gunakan ini teman-teman kunci T8 terus kita pakai obeng ketok seperti ini ya Nah ini kita masukkan kedalam sini nih ini di dalamnya sama kunci L ya Nah ini kita balik seperti ini terus kita paskan ya Nah setelah itu nih kita pukul lagi ya kita pukul seperti ini nah ini langsung jadi ya jadi nih teman-teman langsung enak nih nah ya Nah ini udah terlepas ya teman-teman ini bautnya nah seperti itu cara mengatasinya ya teman-teman cukup mudah sekali teman-teman bisa melakukannya di rumah sendiri oke mungkin sekian video dari saya teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa like komen dan subscribe nya ya teman-teman terima kasih